Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Puji dan syukur marilah kita penjatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua Tidak lupa salawat berserta salam semoga senantiasa tercuralimpahkan Kepada junjungan kita Habibana wa Nabiya Muhammad SAW Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati Serta teman-teman yang saya sayangi Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Anissa Hilatul Awliya Peserta didik dari SMA N3 Purwakarta Di sini saya akan membawakan pidato kemanusiaan Yang berjudul Menjadi Remaja Cinta Damai Para hadirin yang terhormat Kehidupan dalam perdamaian sangatlah indah bukan? Hidup tanpa kebencian, hidup tanpa konflik, dan hidup tanpa kekerasan Semua saling menghargai dan saling menghormati Kerukunan bisa kita gapai jika sebuah perbedaan dilihat sebagai anugrah Bukan sebagai sumber perpecahan Karena setiap makhluk sosial, kita pasti membutuhkan antara satu dengan yang lainnya Di bangsa ini, sering kita mendengar banyak sekali konflik permasalahan yang terjadi pada masa remaja Seperti bullying, perbedaan pendapat, perbedaan ras dan budaya, hingga cyberbullying sering terjadi pada negeri ini Contohnya, di era digital ini, sebagian remaja mengakses internet dengan sesuka hati Tanpa hati-hati, dan tanpa mengetahui dampak baik maupun buruk dengan apa yang mereka lakukan Lantas, bagaimana peran kita sebagai generasi penerus bangsa? Apakah kita hanya melihat kondisi negara ini yang penuh dengan permasalahan dan juga konflik? Tentu tidak Sebagai generasi bangsa, kita perlu dan kita harus bijak dalam beretika Dan juga bijak dalam memanfaatkan internet dan media sosial dengan sebaik-baiknya Contohnya, seperti membuat dan menyebarkan hingga menangkapi konten yang kita terima dengan baik Dan kita harus memanfaatkan internet dan media sosial sebagai tempat belajar mencari ilmu Ataupun tempat sebagai berkarya Jangan jadikan internet sebagai sarana untuk menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya Karena itu akan menimbulkan sebuah perpecahan pada bangsa ini Para hadirin dan pemuda sekalian Kita mengetahui bahwa semua makhluk sosial yang ada di dunia ini adalah saudara kita Bahkan hal ini sesuai dengan surat yang terkandung di dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Hujurat yang terdapat di dalam ayat 10 Yang berbunyi Sungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara Maka kita sebagai generasi penerus bangsa Harus menciptakan sebuah perdamaian Dengan cara Belajar menghormati Belajar mengasihi Belajar bertoleransi Hingga belajar menghargai Perwujudan ini harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari Demi kemajuan dan kemakmuran bangsa ini Konflik sosial di zaman sekarang memang sulit kita hindari Tetapi jika kita mampu untuk menyikapi konflik dengan menyatukan kekuatan dari segala perbedaan di bangsa ini Kita pasti bisa Damai adalah sesuatu yang baik bagi dunia Bagaimana kita bisa merasakannya? Kita bisa merasakannya jika keluarga berada di sekeliling kita Dan hubungan antara teman maupun sahabat bahagia ataupun menyenangkan Keinginan kita mencintai ataupun menyayangi Menerima ataupun mempererat hubungan Disitulah kita dapat merasakan suatu perdamaian Damai berarti berasal dari hati Dan damai berarti kepercayaan atau rasa hormat pada seseorang di sekitar kita Damai berasal pada diri sendiri Maka dengan ini Marilah menciptakan perdamaian dengan sebuah senyuman Karena perdamaian tidak akan tercipta Jika perdamaian tidak ada pada diri seseorang Demikian pidato yang dapat saya sampaikan Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap Dan saya ucapkan terima kasih dengan sebanyak-banyaknya Marilah kita jaga kerukunan dan ciptakan perdamaian Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton